Waktu menunjukkan jam 9 malam, Asih keluar dari rumahnya. Kali ini, dia tidak pamit seperti biasanya. Jono pun mengikuti jauh di belakangnya. Asih terus berjalan ke area pematang sawah, pekarangan, dan belakang rumah warga. Jono pun masih mengikuti dari kejauhan. Hingga Asih sampai di rumah Iyem, dan masuk lewat pintu belakang rumah. Jono mengawasi dari balik pohon samping rumah. Tak berapa lama, terlihat bayangan putih keluar melesat dengan cepat, meninggalkan rumah Iyem. Apakah sosok itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Brizoror. Masih bersama saya, Galang Sabda Tama. Dan untuk kali ini, ada sebuah cerita dari tulisan kata Kuri, Ed Demosien. Kisah ini bercerita tentang seorang istri yang tidak kuat hidup susah. Dan akhirnya, ia menjalani ritual yang mengerikan. Demi mendapatkan sebuah kekayaan yang menguntungkan baginya. Untuk mengetahui seperti apa selanjutnya, langsung saja kita simak bersama-sama hanya di channel Brizoror. Rumah Asih memang berada di pocokan desa yang sepi dan jauh dari tetangga. Karena memang, desanya masih sepi. Penduduk hanya ada puluhan rumah. Dan jaraknya yang sedikit berjauhan. Monggo, Pak. Iem. Menyapa Pak Girman yang berjalan menuju ke bunya. Gih, Monggo. Pak Girman menjawab singkat. Namun, dengan senyuman ramah. Tak berapa lama, mereka sudah sampai di depan rumah Asih. Dari mana saja kamu? Tanya Pak Conok dengan ekspresi muka menegang. Dia nginep di rumah saya, Mangcon. Iem menjelaskan. Asih hanya ingin menenangkan pikirannya saja. Ibu! Teriak Desi, anak semata wayangnya. Ibu kemana saja? Desi sangat kehilangan ibu. Asih berjongkok dan mengelus rambut Desi. Gak apa-apa, nak. Ibu hanya cari angin saja. Dan itu pun cuma di rumah P. Iem. Melihat hal itu, Jono menurunkan tensi omongannya dan emosinya. Ya sudah, saya pulang dulu ya sih, Mangcon. Sini, salim dulu sama P. Iem. Perintahnya pada Desi. Setelah Iem pergi, Asih mengajak Desi dan suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Ada beras enggak, Pak? Saya mau masak buat kalian. Asih bertanya pada Mangcon. Mangcon yang masih emosi, sejenak berpikir. Untuk apa dia marah? Malah akan menambah masalah. Lebih baik, saya pendam saja masalah saya. Pak Tincono berbicara pada dirinya sendiri. Hari ini ditutup dengan pulasnya tidur Asih sekeluarga. Malam yang dinanti tiba, Asih meminta izin pada suaminya untuk pergi ke rumah P. Iem. Walau tanpa persetujuan pun, Asih akan tetap ke rumah Iem. Rintik hujan menemani langkahnya. Kilatan petir terdengar dari kejauhan. Membuat ia mempercepat langkahnya. Seakan sudah dinanti, Iem menyambut Asih di depan rumahnya. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan mengunci pintu rumah. Gimana? Kamu sudah siap sih? Tanya Iem meyakinkan. Asih hanya mengangguk. Baringkan tubuhmu di atas kain kafan ini. Ucap mantra yang sudah kamu hapalkan kemarin. Aku akan membakar kemenyan dan membaca mantra juga. Asih memejamkan matanya. Mantra-mantra ia baca dengan tempo yang cepat. Bau kemenyan segera menyeruak memenuhi ruangan pengap ini. Seketika itu juga, kain kafan melipat tubuh Asih. Seperti melekat dengan tubuhnya. Rasanya begitu panas dan sesak. Kesadarannya sedikit demi sedikit mulai menghilang. Kini dirasa ada jiwa lain yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Asih melayang ke atas. Masih dalam keadaan terparing. Sementara, bacaan Iem makin intens dan cepat. Kini di depannya, bukan lagi tubuh Asih. Yang nampak sekarang adalah kuntilanak berbadan besar, bertaring panjang, mata yang hitam, dan muka yang penuh dengan porok. Kuku hitam dan tajam serta tangan yang bersisik. Iam, terima kasih. Ternyata, itu adalah perwujudan Asih. Apakah kamu sudah punya calon mangsa Asih? Makhluk itu hanya mengangguk. Sekarang berangkatlah dan pulang sebelum subuh. Iem, menyuruh Asih untuk menghindari waktu subuh. Karena, jika melewati waktu itu, maka Asih tidak dapat kembali kewujud manusianya hingga malam selanjutnya. Di depan pintu sebuah rumah, Bi Imah sedang menengok ke kanan dan ke kiri. Menanti kehadiran suaminya yang tak kunjung pulang dari pekerjaannya. Dilihatnya jam dinding model ukuran lama. Sudah menunjukkan pukul 22.30. Bi Imah memegangi perutnya yang sudah memasuki usia kandungan 9 bulan. Tak baik baginya, berada di luar terlalu lama pada malam hari. Karena konon, sangat berisiko untuk selamatan jabang bayinya. Mar, Marni, Imah memanggil anak perempuannya. Tolong kamu carikan bapakmu. Sudah malam begini kok, belum pulang juga. Perintahnya pada Marni. Ia bu, Marni mengangguk dan mengiakan perintah ibunya. Marni pun keluar rumah dan bergegas menuju tempat di mana bapaknya bekerja di penggilingan padi. Asi, yang sudah berwujud menjadi kuntilanak, mencium bau mangsanya dari kejauhan. Karena konon, ibu yang sedang hamil memiliki aroma yang menarik untuk para makhluk halus. Tiba-tiba, ada suara genteng yang dihantam benda tumpul. Lalu, terdengar bunyi ngos-ngos, seperti suara entok jantan atau ular kobra yang sedang mendesis. Merasa ada pertanda buruk, pi Imah melafalkan doa-doa dan surat-surat pendek yang bisa ia baca. Agar ia terbebas dari kecemasan dan ketakutan yang melanda. Suara daun pintu diketuk dengan keras. Imah menyudutkan dirinya di pocokan tembok, berharap mendapat rasa aman dari gangguan tersebut. Ketukannya berlangsung secara intens dan berulang kali, sampai tiga kali. Sunyi, senyap yang terasa sekarang. Imah berharap agar anak dan suaminya segera pulang. Suaranya berasal dari atas. Tiba-tiba, wajahnya tertutup kain putih yang sangat besar dan berbau busuk. Sosok itu melayang di atas tubuh Imah dan turun secara perlahan. Wajah mereka berhadap-hadapan. Imah membatu. Mulutnya seakan geluh, tak lagi bisa membaca doa-doa. Kuntilanak itu hanya tersenyum kekirangan. Dalam keadaan sadar, perutnya ditusuk oleh kuku panjang dari kuntilanak tersebut. Bermaksud, untuk meropek dan membuka paksa perut Imah. Darah mengalir dengan derasnya, membasahi kaki dan lantai. Di tempat yang berbeda, Papa Sekoro, suami Imah, merasakan firasat yang sangat tak enak, yang sedari tadi ia rasakan. Ia pun meminta izin untuk pulang lebih awal malam ini dari para pekerja lainnya. Di tengah perjalanan pulang, Papa Sekoro berpapasan dengan Marni anaknya. Eh, Bapak, ayo cepat pulang, Pak. Marni melihat ayahnya yang menuju ke arahnya. Kamu kenapa ninggalin ibu sendirian, Mar? Tanya Papa Sekoro. Tadi ibu yang nyuruh untuk cari Bapak ke pabrik. Ya sudah, ayo cepat kita pulang. Papa Sekoro berjalan dengan tergesa-gesa menggandeng tangan anaknya. Langkah dipercepat, karena perasaan tak enak sedari tadi yang ia rasakan. Imah meraung dan menangis kesakitan. Sementara, kuku-kuku panjang kutilanak terus meropek perutnya. Hingga pada saat bayi yang ada di perutnya dikeluarkan secara paksa, membuat Imah kehilangan banyak darah dan pendarahan yang hebat. Tubuhnya melemas dan kematian seakan dekat dengannya. Perlahan makhluk itu memakan tubuh bayi yang masih berlumuran darah tersebut. Janinya sudah meninggal dan Imah sudah berkulit pucat. Tanda ajal telah datang padanya. Mulut kuntilanak asih mengunyah dengan rakusnya. Sementara di kamar Iem terlihat, harta yang perlahan menumpuk dan semakin banyak saja. Semakin bertambah setiap kali asih memakan tubuh bayi tersebut. Asih menoleh ke arah pintu yang terbuka. Marni berteriak sejadi-jadinya, melihat ibunya yang sudah terkeletak dengan bekas luka ropek besar di perutnya. Ya ampun, bayinya dimakan. Ibu. Marni berteriak histeris. Pak Baskoro yang ada di belakang anaknya sesaat mematung dengan keadaan yang terjadi dan langsung kalap berlari mendekati makhluk tersebut. Namun, makhluk tersebut segera menghilang, meninggalkan kepulan asap tipis. Pak Baskoro menangis sejadi-jadinya, meratapi tubuh istrinya. Sementara Marni jatuh lemas melihat jenazah ibunya. Selang beberapa lama, sesudah asih menghabiskan mangsanya, ia kembali terbang mencari calon mangsa lainnya. Imam yang sedang bermain kartu dengan teman-temannya merasa malam ini begitu panas dan gerah. Dikibaskan sarung yang menggantung di lehernya, berharap mendapat angin segar untuk menghilangkan rasa gerahnya. Wan, saya balik dululah, udah ngantuk, ucap iman kepada wawan lawan bermain kartunya. Lah, masih sore kini, udah mau pulang aja, jawab wawan ketus. Wah, ngantuk woy, saya pulang duluan ya, pamit iman kepada teman-teman tongkrongannya. Yaudah, hati-hati, diikutin demit ya, ejek teman lainnya. Gak takut, jing, kelakar iman. Iman berjalan pulang ke rumahnya yang lumayan jauh dari tempat tongkrongan. Ia harus melewati jalan sepi dengan lampu penerangan yang redu. Kok gerah banget ya, batinnya berkata. Hingga ia tiba di ujung gang yang sepi, terdengar suara. Seperti suara benda jatuh dari atas genting rumah salah satu warga, imam mulai merasakan merinding di sekucur badannya. Ia mempercepat langkah kakinya agar segera sampai ke rumahnya. Suara wanita tertawa yang begitu dekat dengan telinganya. Imam menoleh mencari sumber suara tersebut. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, namun tak mendapat wujud dari suara tersebut. Imam kembali berjalan setengah berlari. Dia percepat langkahnya dengan peluh yang menetes dari keningnya. Terdengar kembali suara tersebut dan didapatilah wujud dari suara tersebut. Ia tengah duduk di ranting pohon mangga, tepat di depan imam berdiri. Imam membatu, rasa panik dan takut, memeluk dirinya dengan erat. Lidah dan kakinya geluk. Ia tak bisa berteriak maupun berlari. Bahkan, mengucap doa-doa pun ia sudah tidak bisa. Perlahan sosok itu turun, mendekati imam yang tengah diam tak bisa bergerak. Semakin dekat dan dekat hingga muka mereka berhadapan dengan jarak yang hanya sejengkal. Kesadaran dan keberanian imam mulai memudar. Namun, entah seperti sebuah dorongan dari mana. Imam jatuh terduduk dan langsung berlari menjauhi sosok tersebut. Sial baginya, kuntilanak asih, masih mengikutinya. Imam berlari seperti orang kalap. Seakan, suara yang tertahan setari tadi, ia berteriak sangat kencang. Sepanjang ia berlari, tak ada tujuan kemana arah larinya. Yang pasti, ia harus meminta tolong kepada orang yang ada. Namun sial untuk kedua kalinya. Tak ada seorang pun yang mendengar permintaan tolongnya. Padahal suaranya sangat keras, berteriak meminta tolong. Kini hanya satu tujuannya. Berlari ke tempat tongkrongan, berharap. Masih mendapati teman-temannya yang biasanya. Kalau pulang memang selalu lalut malam. Bahkan sampai dini hari. Imam melompat ke arah teman-temannya yang sontak. Membuat kaget semua yang ada di situ. Hoi, kamu kenapa? Kayak orang kesetanan. Awah! Imam menjelaskan dengan tergagap-gagap. Huh! Katanya gak takut. Ini malah meringkuk di belakang tubuh wawan. Masa bodoh baginya dengan hinaan dan ejekan teman-temannya. Setelah dikasih air minum kopi dan rokok satu patang. Barulah, imam tenang dan menjelaskan semuanya. Penjelasan imam nampak diragukan teman-temannya. Karena sudah lama kampung mereka aman-aman saja. Tanpa ada gangguan dari makhluk takasat mata. Mau percaya atau tidak? Terserah kalian aja anjing! Imam mengumpat kesal. Dibalas gelak tawa teman-temannya. Mengecek tingkah laku imam yang beringsut ketakutan. Sampai matahari muncul, barulah imam merasa aman untuk kembali ke rumahnya. Asih menyimpan sebagian hartanya di rumah iam. Agar suaminya tidak terlalu curiga. Setelah pulang, ia berbelanja segala kebutuhan di pasar yang ditemani iam pula. Asih membawa pulang kebutuhan sehari-harinya dengan diantar tukang pecak. Karena barang bawaannya yang memang sangat banyak. Pak Jono bertanya dengan ekspresi muka kebingungan. Dari mana istrinya bisa belanja sebanyak ini? Kamu dari mana saja sih? Semalam tidak pulang. Dan sekarang, kamu pulang dengan belanjaan sebanyak ini? Tanya Jono pada istrinya. Udah! Nggak usah banyak tanya, Pak. Masukkan aja dulu barang belanjaan ini. Setelah selesai memasukkan barang belanjaan, barulah Asih beralasan bahwa semua ini ia dapat dari saudaranya yang memang baru pulang dari Arab menjadi TKW di sana. Dan suaminya pun percaya saja dengan alasan yang dikemukakan oleh Asih. Di malam-malam selanjutnya, Asih kembali beraksi. Untuk kali ini, dia mengincar Mbak Ayu, perempuan yang tengah mengandung anak pertamanya. Setelah kejadian kemarin di kampung sebelahnya, membuat Kidin suami Ayu menjadi was-was dan khawatir akan teror kuntilanak tersebut. Kidin mengundang teman-temannya, saudara, dan para tetangga untuk begadang di rumahnya, mengantisipasi teror kuntilanak agar tidak terjadi. Terlebih, usia kandungan Ayu yang sudah tua. Acara begadang dilakukan di teras rumahnya, berkeliling rumah beberapa jam sekali, untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ada yang sedang ngobrol, bermain kartu, dan lain sebagainya. Waktu menunjukkan pukul 12.30 malam, saatnya ia berkeliling rumah dengan Mang Takim, Sunan, dan Ibrahim. Tak lupa, mereka membawa senter dan ketapel, berjaga-jaga. Jikalau kuntilanak itu datang, mereka bisa menembaknya dengan ketapel ini. Mereka mewaspadai daerah belakang rumah yang berpatasan, dengan pekarangan warga. Karena biasanya, kuntilanak akan muncul dari arah tersebut. Sekian lama mereka berkeliling dan memastikan, bahwa semuanya aman. Mereka pun kembali ke teras rumah, untuk mengobrol dan meminum teh. Di dalam rumah, Ayu dijaga oleh ibu dan mertua Kidin. Namun nampaknya, mereka telah tertidur, dan hanya menyisakan Ayu seorang diri, yang masih terjaga. Ayu memanggil suaminya dari balik pintu teras depan. Dipanggilah suaminya, untuk menemani Ayu di kamar mandi. Karena tak enak hati, jika harus membangunkan ibu atau mertuanya. Ayu juga terlalu takut, jika harus sendirian ke kamar mandi. Kamar mandinya memang terpisah dari rumah, berjarak, dua meter dari belakang rumahnya. Hanya berdinding anyaman bambu, dan daun pisang kering. Kidin pun mengatar istrinya, sekaligus, ingin berjaga agar terhindar, dari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara Ayu masuk ke kamar mandi, Mangkidin menunggu di luar. Sepi, senyap, hanya ada suara binatang malam yang terdengar. Sambil menghisap rokoknya, Kidin memandangi area sekitar. Ayu berteriak ketakutan, memanggil suaminya dari luar. Rupanya, kuntilanak asih telah mengintainya, dari belakang bilik kamar mandi. Sontak, Kidin masuk ke dalam, dan menarik tangan istrinya. Kuntilanak asih terbang, dan hinggap di atas bilik kamar mandi, dan hinggap di dahan pohon ketapang. Kidin pun memegangi tangan Ayu, untuk menjaganya, dari cengkeraman kuntilanak tersebut. Kidin melempar sosok tersebut dengan batu, namun usahanya sia-sia. Batu yang ia lempar, nampak menembus tubuh kuntilanak, tanpa mengenainya sama sekali. Ayu sudah sangat ketakutan, sementara, kuntilanak tersebut tertawa, semakin kencang. Aneh, tak ada seorang pun dari teras depan, yang datang. Seperti suaranya, tercekat pada area, belakang rumah saja. Kidin mulai panik, karena semua usahanya sia-sia. Berteriak meminta pertolongan pun, nampaknya, tak terdengar sama sekali, oleh mereka. Dalam situasi yang kepepet, Kidin melihat sapu lidi di pocokan rumahnya. Tangan dan kaki Ayu, sudah gemetar ketakutan. Sama halnya dengan Kidin. Entah dapat saran dari mana, dengan sikap dan cepat, Kidin mengambil sapu lidi tersebut. Dan seketika dilemparkannya, ke muka kuntilanak asih. Aneh, namun berhasil. Sosok kuntilanak tersebut, seperti sangat kesakitan. Jerit kuntilanak, karena kesakitan. Sosok itu pun terbang, sambil memegangi mukanya, hingga tak sadar, ia menaprak kohon randu di depannya, dan jatuh tersungkur. Dalam keadaan limbung, sosok itu segera bangkit, dan kembali terbang, menjauh entah kemana. Kidin dan Ayu, segera masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu belakang. Setelah kejadian itu, Kidin dan teman-temannya, jadi sering berkeliling rumah, bahkan, hanya selisih 20 menit sekali. Mengantisipasi, bila mana kuntilanak itu kembali datang, membalas dendam. Kini Kidin tak lagi, membawa ketapel sebagai senjatanya, namun, diganti dengan sapu lidi. Karena, kejadian tadi, para warga juga kini berame-rame, membuat sapu lidi, untuk menghalau, jikalau kuntilanak itu, meneror anggota keluarga mereka. Berkat cerita, Kidin pula, Buningrum, yang dalam kondisi hamil tua, menjadi was-was, dan sedikit lega. Was-was, jika kuntilanak tersebut datang, sewaktu ia ditinggal sendirian, oleh suaminya. Namun, ia merasa lega, karena, tahu apa yang harus dilakukan, untuk menangkal, kuntilanak tersebut. Namun, malang, nasib Buningrum. Suatu malam, ketika suaminya, mendapat jatah tugas ronda, Buningrum sangat khawatir, terlebih, sebentar lagi, ia akan melahirkan. Suaminya pun berjanji, bahwa, tidak sampai larut malam, ia akan pulang ke rumah, dan selalu mengontrol, daerah dekat rumahnya, sewaktu meronda. Untuk memastikan, bahwa tidak ada hal-hal, yang tidak diinginkan. Malam itu, Mang Ujang, yang merupakan suami Buningrum, beserta Kang Rudy, baru saja berkeliling rumah. Setelah memastikan, semuanya aman. Mang Ujang, masuk ke dalam rumah, untuk menemui istrinya. Bu, Ibu, Bapak mau keliling lagi ya? Kurang lebih, satu jam lagi, Bapak sudah pulang. Ini, kunci pintu depan dan jendela. Kalau ada yang ketuk-ketuk, jangan dibukain. Kecuali, nanti Bapak yang minta. Begitu ya, Bu. Mang Ujang memberi pesan, pada istrinya. Enggih, Pak. Jawab Ningrum pelan. Ujang berjalan keluar rumah. Kang Rudy pun sudah menunggunya. Ayo Kang, berangkat lagi. Ajak Mang Ujang. Ya hayu atuh. Jawab Kang Rudy. Di atas sebuah pohon, ada sosok yang memperhatikan mereka sedari tadi. Setelah Ujang dan Rudy berjalan agak jauh, barulah sosok tersebut turun dan menampakkan dirinya. Perlahan, ia merubah tubuh dan wajahnya, menyerupai Ujang suami Ningrum. Bu, bukain pintu. Ini Bapak udah pulang. Suara dari balik pintu depan rumah. Loh, kok Bapak sudah pulang? Batin Ningrum mencoba berpikir. Suara pintu dibuka. Loh, Pak, kau sudah pulang lagi? Tanya Ningrum heran. Iya, bu. Itu. Tadi si Rudy ngerasa gak enak badan. Jadi ya, dia pulang saja. Bapak akan jadi ikutan pulang. Sosok yang menyerupai Ujang tersebut menjelaskan. Ia menoleh dan melihat ke sekitar rumah untuk memastikan tidak ada sesuatu yang akan mengganggu rencananya sampai matanya melihat ke arah pocokan. Ia melihat sapu lidi. Bu, sapunya Bapak benerin dulu ya di luar. Ibu, masuk saja dulu ke kamar. Nanti Bapak menyusul. Ujang palsu mengambil sapu lidi tersebut dan membuangnya keluar rumah. Sementara di dalam kamar, entah kenapa, Ningrum merasakan kantuk yang teramat sangat. Hingga akhirnya dia tertidur. Rupanya, Asih memakai ajian sirup untuk membuat Ningrum merasakan kantuk yang luar biasa. Ujang palsu masuk dan mengunci pintu kamarnya. Sementara Ningrum sudah tertidur dengan bulasnya. Perlahan Ujang palsu merubah tubuhnya ke bentuk aslinya. Sosok berpadan besar dengan porok dan nanah di mukanya. Sosok itu mengelus perut Ningrum, menjilatnya, dan perlahan kuku panjangnya mulai mengharuk-haruk perut Ningrum. Ditusuknya perut tersebut menggunakan kukunya yang hitam, sontak, membuat Ningrum terpelalak, membuka matanya. Suaranya tercegat. Sementara sosok tersebut terus menusuk-nusukkan kukunya. Darah mengalir deras membasahi rancang kasur milik Ningrum. Teriakan kesakitannya seakan tertahan di tenggorokan. Ajal sudah semakin dekat ketika sosok tersebut merobak perutnya dan mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya. Membuat Ningrum akhirnya lemas dan menemui kematiannya dengan tragis. Dengan keadaan yang masih berlumuran darah. Asih membawa bayi Ningrum melalui jendela samping kamar. Satu jam berlalu ketika ujang bergegas akan pulang dari rutinitas rondanya malam itu. Ia sangat terburu-buru karena perasaannya sangat tidak enak. Ia berjalan setengah berlari tergesa-gesa. Sampai di depan halaman rumah ia melihat sapu lidi terkeletak. Perasaan ujang sudah tidak karuan. Ia berlari masuk dan langsung menuju kamar Ningrum. Dan benar saja. Teriakan ujang begitu keras melihat keadaan istrinya yang begitu mengenaskan. tubuhnya lemas dan jatuh tertunduk. Batinnya hancur sehancur-hancurnya. Teramat susah untuk saya gambarkan. Tapi kalian pasti paham bagaimana perasaan dan keadaannya pada saat tersebut. Ujang pun menaruh dendam dan kebencian pada pembunuh istri dan calon anaknya. Kalian tahu permainan petak umpet dan gerobak sotor? Yap. Pada saat itu permainan inilah yang menjadi kegemaran anak-anak setelah selesai sholat isa. Saya pun demikian. Setelah sholat isa saya bermain dengan teman-teman di halaman depan rumah. Kami bermain petak umpet terlebih dahulu. Saya, Emil, Kulan, dan teman-teman lainnya. Fulan yang bertugas jaga dan mencari semua anak sampai ketemu. Orang yang pertama ketemu itulah yang nanti akan menggantikan Fulan. Saya dan Emil tidak bersembunyi melainkan jalan-jalan menyusuri desa. Berjalan sejauh mungkin agar tidak ketemu si Fulan. kami duduk di kursi di bawah pohon mangga. Karena melihat mangga yang besar-besar kami pun berinisiatif untuk memanjatnya. Butuh perjuangan karena memang pohonnya lumayan besar dan sangat lurus. Kami naik pohon tersebut. Saat kami tengah mengambil mangga yang matang tiba-tiba rasak suara daun bersentuhan dan tiba-tiba kuntilanak itu sudah ada di depan Emil. Sontak kita kaget. Emil dan saya panik sehingga membuat pegangan kita oleng dan terjatuh dari pohon. Sakit semua. Anjir! Untung kuntilanak itu gak ikut turun. Dia terbang entah kemana. Semenjak kejadian itu warga menjadi sangat tersah dengan teror yang terjadi. Warga menaruh juriga pada asih. Bagaimana tidak warga sering melihat asih keluar malam dan pulang jam 3 dini hari dengan cara mengendap-endap. Terlebih dengan kondisi asih yang sekarang. Rumahnya mewah dan perlahan banyak membeli tanah warga. padahal pekerjaan asih dan suaminya hanya buruh serabutan. Begitupun juga dengan Jono. Setiap kali ia tanyakan dari mana semua harta dan kemana saja ketika asih pergi malam-malam selalu dijawab dengan nada kasar dan selalu berujung pertengkaran. Itulah mengapa Jono lebih memilih diam dan mencari tahu sendiri. Besok malam Jono berniat mengikuti istrinya secara diam-diam. Ia ingin memastikan sendiri kemana istrinya pergi. Jikalau ia pergi dengan laki-laki lain Jono tak mengapa. Paling tidak ia tahu dengan siapa istrinya pergi. Waktu menunjukkan pukul 9 malam Asih keluar dari rumahnya. Kali ini dia tidak pamit seperti biasanya. Jono mengikuti langkahnya dari belakang Asih terus berjalan ke area pematang sawah pekarangan dan belakang rumah warga. Jono pun ikut mengikuti dari kejauhan hingga Asih sampai di rumah Iem dan masuk lewat pintu belakang rumah. Jono mengawasi dari balik pohon samping rumah. Tak berapa lama terlihat bayangan putih keluar melesat dengan cepat meninggalkan rumah Iem. Jono tertunduk lemas. Jadi benar selama ini tudingan bahwa keluarga Jono memakai pesugian dan semua itu memang beralasan. Walaupun Jono sudah bersumpah dan meyakinkan warga lain namun tetap warga tidak percaya. Terlebih lagi warga sering melihat Asih pulang sebelum waktu subuh. di tempat lain warga mulai resah membuat keadaan desa menjadi tidak kondusif. Pak Lura pun turun tangan. Setiap malam ia ikut ronda dengan warga lainnya. Dan benar saja ia sering melihat sosok kuntilanak tersebut. Walau sudah dikejar namun sosok tersebut selalu berhasil lolos dan hilang di tengah pekarangan warga. Pak Lura pun ingin cepat-cepat membongkar siapa dalang dibalik teror semua ini. Sebulan sebelum pergantian tahun, Pak Lura mengumpulkan seluruh warga desa. Ia mengajak warga lain untuk menangkap kuntilanak tersebut. Pak Lura pun mengimbau agar para warga menjaga keluarga dan tidak keluar rumah waktu malam. terlebih yang menaruh perhatian serius pada para wanita hamil. Ketika suami dari wanita tersebut bertugas ronda, maka para warga dan tetangga yang lain harus menemani dan menunggui rumahnya. Pak Lura memiliki rencana untuk memancing kuntilanak tersebut nanti malam dan mengimbau pada para warga untuk membawa jaring, jala, sapulidi, tambang, dan apapun itu untuk bisa menangkap sosok tersebut. Rapat ditutup dengan ucapan bismillah dan bubarnya warga. Malam harinya Bu Ina dibakaikan bantal di perutnya sehingga menyerupai orang yang tengah mengandung. Para warga pun menyebar sesuai koordinat titik yang sudah ditentukan. Jam sepuluh malam terlihat perkampungan yang sepi. Lampu warga yang redup juga menambah kengerian. malam ini Bu Ina yang bertugas menjadi umpan nampak ragu dan takut namun selalu dikuatkan oleh warga lainnya bahwa semua akan baik-baik saja. Jam 11.30 Bu Ina duduk di depan rumah sambil mengelus-elus perutnya. Warga yang lain bersembunyi tidak jauh darinya. Tak berapa lama terlihat entak putih tengah berada di atas rumah Bu Ina. Warga pun mulai meyakini sosok kuntilanak tersebut menjelma menjadi entak putih. Para warga bersiap sementara Bu Ina masih di depan rumahnya. Perlahan entak itu turun dan berubah kewujud aslinya. Iya, benar saja. Itu adalah sosok kuntilanak. Bu Ina berlari masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Ketika sosok tersebut masuk, para warga segera menghubung rumah dan menyiapkan jala untuk menangkapnya. Tak lupa, setiap orang membawa sapu lidi sebagai senjata. Pak Lurah dan Kipranom bertindak sebagai ketua warga. Ina berhasil keluar melalui pintu belakang rumahnya dan sudah diamankan oleh salah satu warga. Kuntilanak Asih masih terkurung di dalam rumah sementara para warga sudah menghubung dari segala arah. Tiba-tiba asap tipis keluar dari jendela sebelah kanan yang terbuat dari batang bambu kecil. Kipranom segera berlari mendekatinya sambil membaca sebuah mantra. Sementara tangan Kipranom membawa segenggam garam dan ia lemparkan ke arah asap tersebut dan ajaib seketika itu juga asap tadi berubah menjadi sosok kuntilanak yang berbadan besar. Kuntilanak tersebut jatuh tersungkur. Segera warga lain yang melemparkan jala dan memukulnya dengan sapu lidi yang sudah dibawa sejak tadi. Kuntilanak tersebut berteriak kesakitan dan memohon ampun. Namun nampaknya para warga yang sudah terlanjur geram tidak memperdulikan teriakan ampun tersebut. Warga terus memukul dengan membabi buta. Pak Lurah berlari ke arah kerumunan untuk menenangkan para warga yang nampak sudah beringas. Pak Lurah sampai berteriak setengah marah karena warga tidak menghiraukan dirinya. Warga pun berhenti. Pak Lurah menyuruh warga lainnya untuk segera mengikat sosok tersebut. Ampun Ampun Rinti sosok kuntilanak tersebut. Kipranom membawa bambu kuning seukuran lengan tangan. Ia mengikat bambu kuning dan kuntilanak tersebut di pohon jambu air. Setelah warga sudah cukup tenang barulah Pak Lurah bertanya siapa dan apa tujuannya mengganggu warga di sini. Kuntilanak tersebut tidak menjawab. Ia hanya diam tertunduk dengan wajah yang mengerikan. Akhirnya Kipranom yang menjelaskan kepada warga bahwa kuntilanak tersebut merupakan manusia yang tengah menjalani ilmu pesukian dengan memakan bayi sebagai tumbalnya dengan balasan harta yang melimpah setiap kali ia mendapatkan mangsanya. Bakar teriak salah satu warga yang nampaknya geram dengan kehadiran kuntilanak AC. Pak Lurah kembali menenangkan karena warga kembali emosi dan beringas. Pak Lurah menerangkan bahwa ia sudah memanggil polisi untuk segera datang ke sini. Kipranom nampak tengah berbicara dengan sosok yang terikat di pohon tersebut. Kamu mau ngaku sendiri apa saya paksa ngaku ancamnya pada sosok tersebut. Ia hanya diam tidak menggubris. Wajah Kipranom pun memerah menahan amarahnya. Dijambaklah rambut kuntilanak tersebut dan ditariknya hingga ia berteriak. Semua mata tertuju pada Kipranom dan sosok tersebut. Berlahan Kipranom menarik rambut tersebut hingga terlepas dari kepala. Aneh perlahan badannya berubah menjadi kecil seperti manusia pada umumnya. Biasi ucap salah satu warga yang mengenalinya. Kini kuntilanak tersebut telah kembali kewujud manusianya. Ternyata ia adalah Asi. Walau dengan muka merah dan mata yang melotot tak sedikit warga yang mengenalinya. Asi adalah warga kampung sebelah yang memang sudah lama dicurigai. Tak lama polisi datang memborgol dan membawanya ke polsek untuk diinterogasi dan diperiksa. Semua warga tak habis pikir dengan kelakuan Asi. Terlebih ia dikenal dengan pribadi yang ramah dan senang membantu para warga yang lainnya. Saat harta membinasakan akal maka ia sudah tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Oke sobat bersemuanya semoga dari cerita tadi ada hikmah yang bisa kita ambil dari semuanya agar kita tetap bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Kita tidak boleh menjadi hilang akal karena segala kesusahan dan penderitaan yang kita rasakan. serahkan semua pada Allah biarkanlah dengan tangan Allah sendiri yang akan mengubah nasib kita. Tapi tentunya kita tetap harus berdoa dan berusaha. Sekian untuk cerita kali ini. Nantikan cerita lainnya yang tidak kalah menarik di channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe like dan juga komen. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap di channel Breeze Horror Terima kasih Terima kasih telah menonton